Doshita Oke teman-teman So ya di video kita kali ini kita akan main lagi Blocksroot karena Blocksroot baru aja update Teman-teman ya Oke sebelum videonya mulai gue mau mengucapkan Selamat tahun baru 2022 teman-teman Semoga di tahun ini Gue bisa memberikan konten-konten Yang berkualitas buat kalian semua Oke dan semoga aja ada game-game baru lagi Yang akan keren-keren Dan ya mudah-mudahan gratis Biar kalian semua bisa main gitu ya Nggak kayak dipoken gitu kan Bagus tapi saya nggak bayar gitu Tapi ya sudah lah teman-teman ya Dan semoga di tahun ini juga Semua keinginan apapun yang kalian inginkan Semoga tercapai di tahun ini teman-teman ya Let's go jadi kita langsung aja ke videonya Dimana gue akan nge-showcase Sen-sen teman-teman ya Sen-sen tapi yang udah awaken Jadi di update kemarin Di update blokset kemarin Itu ada buah awakening baru Yaitu adalah Sen-sen atau Suna-Suna Nomi Lalu ada beberapa pulau baru Ada dua lebih tepatnya Dua pulau baru Pertama pulaunya Big Mom Itu yang disitu Whole Cake Island Sama yang ini Pinat ya Pulaunya si Cracker-cracker itu lah Yang di Pinat ini teman-teman ya Ada dua pulau baru Ada satu boss baru Big Mom disana Dan kalian bisa ngedapetin Pedangnya Big Mom juga Yang Napoleon Tapi sih namanya apa ya Body Sword kalau gak salah Ya Body Sword ya Lalu ada satu Devil Fruit baru Devil Fruitnya Big Mom ya Akhirnya Muncul juga Devil Fruitnya Big Mom Tapi katanya sih jelek Katanya ya Gue gak tau juga nih Katanya Nanti gue akan coba untuk dapetin Nanti gue akan coba untuk showcase juga kalian Tapi sekarang kita akan coba untuk Suna-Suna Nomi Yang udah di Awakened dulu teman-teman ya Dan untuk Awakenednya Murah banget sumpah Murah banget Gue punya 18.000 teman-teman Waktu itu 18.000 fragment Kemarin pas gue live streaming Kalau gak salah ada 5 skill Harusnya gue cuma dapet 5.000 ya Harusnya dari 23.000 Itu sisanya 9.000 pak Jadi ya kalian bisa hitung sendiri aja Berapa teman-teman makanya ya Gak banyak-banyak banget sih Jadi ya gampang lah farming ya teman-teman So ya Let's go By the way By the way level cap sekarang 2200 ya Bukan 2500 Bukan Kalau kalian nonton Axior Axior 2500 Itu karena dia admin mbak Karena dia admin Admin bisa sampai 2500 Tapi kita Player biasa ya Rakyat jelata biasa gitu Misalnya kita cuma bisa Sampai 2200 teman-teman ya Levelingnya disini sama di Whole Cake Island So ya Kita ke Whole Cake Island Lebih jelas kali ya Disini Entah kenapa Gak suka gue di pinat anjir Di pinat tuh Rada-rada gimana gitu anjir Banyak kacang-kacang Gak jelas gitu loh Jadi gue kesini aja lah Kesini lebih enak nih Nah Kita langsung aja coy Ke skill pertama Desert Blade Dimana ini adalah Desert Sepadanya GPO Sama purchase Kalian bisa liatnya ya Bam Ya Sama purchase Coy ya Sama purchase Dan untuk damage Berapa tadi tuh Kayaknya tuh Bentar gue gak kelihatan Pak damagenya berapa ya Coba ya Coba Berapa tuh damage Anjir Gak kelihatan pak Ya pokoknya Pokoknya 2000 lebih sih Pasti ya Karena status gue mentok Di Devil Fruit sih Devil Fruit di Block Sudah ya Kita coba lagi Jangan dekat Bari ini jauh banget Teman-teman Gak bisa liat nih ya Jauh banget Tuh Jauh banget pak Sampai ke belakang pak Demi berapa tadi Bersantung Gak kelihatan juga anjir Seribu Tapi abis itu seribu lagi Ampe belakang banget loh teman-teman Kita coba lagi nih Ampe ke pohon nih Kalau gak salah Ampe pohon yang ini nih Tuh kalian bisa liat ya Itu jauh banget pak Jaraknya pak Dan itu kena loh Coba ya Gue coba ke Nah ini nih Kita coba kesitu tuh ya Kita coba kesini Apakah kena Kalau kena gigi gaming Kena sih pasti Imagine Gak kena kah Gak kena berarti ya Berarti cuman Berarti cuman gambarnya doang jauh Gambarnya doang jauh Coba-coba kesini Kena kah Kena gak Oh kena dong Tuh kena tuh ya Kena tuh ya Itu kena tuh segitu tuh Berarti yang tadi Kayaknya kejauhan deh Coba kesini Di sini Masa gak kena sih Yang ini nih Yang ini nih Ini pasti kena dong Yap yang itu kena Tapi yang paling ujung gak kena Yaudah lah ya Oke let's go Skill kedua Sand Coffin Teman-teman ya Jadi ini sama Sebenernya Suna Sulonomi itu Sama purchase teman-teman Sama purchase Sama sebelum di Awakened Cuman Efeknya lebih bagus Sudah gitu doang ya Sand Coffin Ya kayak gitu Bam Kayak sabah kunyegara Anjir By the way bisa Bisa dua kah Gue coba ya Bisa kah dua orang sekaligus Coba kita coba Oke Dua NPC sekaligus Apakah bisa Kita coba langsung Sand Coffin Gak bisa Oke berarti cuman solo doang Ini buat VIP banget sih Emang sih anjir Jadi Desert Spider Langsung Sand Coffin Anjir gak kena Imagine Ya ini Sand Coffin By the way ada jaraknya Teman-teman ya Kalian kalo kejauhan Gak kena juga Anjir Anjir sakit banget pak Gila Desert Spider Resong Sand Storm Kita skill ketiga teman-teman ya Sand Storm Ya Kayak gitu Sama purchase Sama purchase Sama Ininya apa sih Sama purchase Sama kayak Sebelum dia di Waken gitu teman-teman ya Lalu skill terakhir Deep Sand Sama purchase juga Cuman bedanya dia lebih jauh aja sih Kayak bisa liat tuh ya Boom Itu GPO banget gak sih Itu GPO banget tuh Tapi gue gak tau damagenya berapa sih Soalnya rusuh banget pak Gak keliatan damagenya berapa Kalo ini berapa 2800 tuh ya Pas diangkatnya Tapi ada damagenya lagi tadi Pas dia mau keangkat Ada damagenya lagi By the way Boss spawn tuh katanya Yaudah kita ke boss deh Yuk let's go Oke let's go Kita lawan bossnya teman-teman ya Bossnya big kemamp By the way Jadi kita coba langsung Lawan bossnya aja Sekalian kita showcase teman-teman ya By the way tadi kalian udah liat terbangnya kan ya Terbangnya Simple sih begitu doang Gak ada apa-apa Dan dia gak nyerang apa-apa ya Kalian bisa liat tuh Gak ada nyerang apa-apa cuy Beda sama Venom Beda sama Shadow ya Sayang banget sih Senkovin Langsung aja coy Bam gila enak banget Kalo pake buddha tuh Yang paling the best sih emang Talon lighter Mampus loh ya anjir Mampus loh Ember Vortex Oh iya gue belum alay pak Alay dulu alay 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 Imagine sakit banget gila Ih big man sakit banget Berarti loh Sandkovin Anjir Itu bener-bener pedangnya big man Kalian bisa dapetin itu Dan bisa dapetin skill itu juga Barusan anjir Ih gak kena dong Gak kena dong Sandstorm Langsung deep sun Deep sun Deep sun Wam Sandkovin Mampus loh Ini enak banget sih buat vvp Anjir Sumpah Enak banget pak Dia ada dua nyawa gak ya Gue gak tau juga sih Kemain gue lawan big man Tapi cepet banget gitu Langsung mati anjir Sumpah gak bisa pake itu pak Agak bisa pake Desert sepada anjir Di dalam tempatnya big man Sedih banget dah Desert sepada gak bisa nih Tuh Dia kayak di atasnya anjir Yaudah lah Makan nih sandstorm gua Uh sandstormnya sakit anjir Sandstormnya sakit sih Berberapa kayak di GP Oh guys Sandstormnya tuh sakit anjir Makan tuh Makan tuh Imagine Bam Telon Bam Infernal vortex Bam Langsung sandstorm lagi Sandstorm lagi Sandstorm sakit banget ya tuh Imagine Hopin Bam Meninggal lo Oh dia waken gak sih Kayaknya kagak deh Oh Aduh imagine Gua nge-lag No 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 Gua nge-lag No Gua gak bisa gerak anjir What Apaan tuh gua Eh gua gak bisa gerak Imagine Infernal Vortex Oke gak ada Dia gak ada awaken Temen-temen ya Dan gua gak dapat apa-apa Imagine Ya ini update kali ini Sedikit mengecewakan sih Kalau menurut gua ya Karena terlalu sedikit pak Tapi katanya sih ada part-partnya Yang bakal jadi bagus Katanya ada Nanti part ketiga ada Mochi-mochi awaken Tapi kita gak tau Nanti kita liat aja ya Oke Ya itu dia untuk Untuk Sunan-sunanomi awaken Jadi ya istilahnya sama aja Semua skillnya sama Waktu sebelum di awaken Sama setelah di awaken Itu skillnya sama Cuman efeknya doang ya Efeknya jadi lebih gege gitu kan Sandkovin sama Yang pertama juga Desert 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 Sepadanya juga sama gitu kan Tapi by the way Desert Sepadanya tuh bisa nyerang di udara ya Jadi kalau misalkan dia di udara Abis Sandkovin bisa tuh Kalian langsung Desert Sepadanya tuh Atau Desert Blade ya Kita coba oke Sandkovin Gak kena Imagine Sandstorm Yang sakit sih Sandstorm sih Sandstorm sama Sandkovinnya sakit Ya Yang Desert Sepadanya kayaknya gak deh Kita coba ya Sakit gak sih Berapa sih ini damage-nya 2400 pak Oh oke 2400 damage Not bad Not bad Yang Sandkovin sakit banget nih Tuh ya Sandkovin sakit banget pak Mati Bam 2800 Gila Sandstorm Gak kena Imagine Deep Sand Kita coba nih berapa sih Ini bener-bener fix ke GPO sih Deep Sandnya Anjir Sakit banget pak Itu sakit Anjir Sakit banget sumpah Dan ya Itu dia untuk Sunnarsanomi By the way Candy barusan Kalau kalian perhatiin Itu Candy sama kayak di tahun lalu ya Jadi kalau kalian udah punya Item-item limited tahun lalu Bukan item limited sih Kalau misalkan ada lagi sekarang Berarti ini bukan item limited temen-temen ya Berarti emang ya Setiap tahun ada kayaknya Gue gak tau juga sih Ya itu sama Candy sama Buat dapetin Elf Head Santa Head Sama Santa Slate Dan itu sama Purchase Seperti yang di tahun lalu temen-temen Jadi ya Gue gak perlu showcase lagi Karena udah sama purchase gitu kan So ya Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini Cukup singkat temen-temen ya Kita berhasil ngelawan Big Mom tadi Kalian bisa ngedapetin pedangnya Big Mom Jangan lupa Lawan Big Mom disitu Tapi ya Dia gampang sih kayaknya Big Mom Big Mom lebih gampang lawannya daripada Si Siapa tuh namanya tuh Yang bisa tidur tuh Yang bisa awaken lagi anjir Oh ya Kevin Dis Kevin Dis Ya 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 Kevin Dis temen-temen ya Jadi ya itu dia Kayaknya lebih susah Kevin Dis Menurut gue daripada Big Mom Apalagi kalo kalian pake Pake Buddha tuh easy banget sih Kalian bisa AF-FK malah Kalo menurut gue ya Kalian diem aja udah di atas Pake Buddha Anjir pukul-pukul terus kayak gitu tuh Mati tuh Apa Big Mom Gampang banget tuh Warmingnya pak Di block 1 tuh sekarang udah gampang sih Warmingnya Gimana menurut kalian Apakah bagus Apakah biasa aja Apakah mengecewakan untuk Sunna-sunna no me awaken Kalo gue sih cukup mengecewakan sih Karena yang dirubah Cuman efeknya doang anjir Damage nya juga Kayaknya gak jauh beda gitu loh Damage nya gak berbeda jauh gitu loh 600 pertama kali nangkep Pas di atas 2800 Sakit sih Sakit cuman Mana ya Skillnya sama gitu Dirubah kayak skillnya kayak Kayak Pika gitu Pika kan skillnya bener-bener Berubah banget kan Itu keren banget sih Gue suka banget sih Cuman ini ya Ya oke lah Not bad lah Not bad menurut gue temen-temen ya Cuman sayang banget Gak ada yang dirubah gitu skillnya Yaudah lah Oke Itu aja untuk video kita kali ini Like jika gak suka Dislike kalau gak suka Subscribe jika gak mau Gak usah subscribe jika bapak Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Baby baby run Baby baby run No I won't ride Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!